Intro Jadi gimana mas keputusannya Aku udah gak mau tinggal lagi sama Bang Jaka Aku gak mau dipengaruhi sama Bang Jaka Kasian Yulia Dia ngelakuin apa aja buat aku Tapi aku gak bisa bohong Kalau sampe detik ini aku gak bisa mencintai dia Aku gak mungkin menikah dengannya saat ini Karena hatiku hanya untuk murti Mas Kamu meragukan ketulusan aku Maaf Yulia Tapi aku gak bisa ngasih kamu jawaban sekarang Kan kita juga lagi puasa Nanti aja ya Setelah puasanya beres Aku kasih jawaban kamu Wuhh alesan Pasti mas Gavin gak bisa move on dari murti Gagal lagi gagal lagi Susah banget sih dapetin jawab itu Kamu kenapa lagi sama Gavin Ya masa dia belum ngasih jawaban ke aku Apa namanya gak habis puasa lagi jawabannya Enggak banget Ya udah kamu sabar aja dong Yulia Sabar 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 gimana sih Kalau misalkan emang dia cinta sama aku Ya gak usah mikir lama-lama lah Kalau kayak gini kan berarti dia lagi cari alesan tuh Gimana caranya nolak aku Kalau gitu kamu harus cari orang yang bisa nasehatin Gavin Yang omongannya bisa didengerin sama Gavin Ada satu orang sih Yang bisa nasehatin mas Gavin Siapa? Pak 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 Assalamualaikum pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Saya mau tanya Bapak kenal sama yang namanya mas Gavin Oh mas Gavin Saya kenal baik sama beliau Dan dia juga sering sholat di masjid ini Jadi Mas Gavin itu udah sering php-in adik saya pak Maksudnya gimana ya maksudnya? Jadi gini pak Dia itu maunya deket terus sama saya tapi saya gak dinikahin Ya semacam kayak pemberi harapan palsu gitu pak Sedangkan saya kan sebagai perempuan gak mau dipermainin Iya pak Jadi kami ini mau minta tolong Supaya bapak nasehatin mas Gavin ya Karena kan laki-laki itu gak boleh kan pak mempermainkan perasaan perempuan Pak Saya yakin mas Gavin itu pasti dengerin nasihat bapak Ya coba nanti saya nasihatin dia Barengkali nanti dia ngerti Mudah-mudahan dia ngerti Terima kasih banyak ya pak Ya sama-sama Ya pak Sebentar ada yang mau saya omongin penting Masalah apa ya pak ya Yuk ikut saya Yulia Ada apa ini Mas Gapin Sesungguhnya menikah di bulan suci itu tidak apa-apa Itu tidak dilarang Selama kita punya niat baik Dan di dalam muamalah Kaidah yang berlaku itu diperbolehkan Dan tidak ada larangan di dalam syariat Islam Selama itu bermanfaat bagi orang lain Iya Gapin Yulia ini ingin memperdalam agamanya Kamu tolong bantu dia ya Yulia kan pengen jadi wanita yang jauh lebih baik Lagi pula Kak Lasmi ini sebentar lagi udah harus pulang ke Surabaya Jadi kakak pasti akan ngerasa lebih tenang Kalau dia udah mendapatkan imam Sub indo by broth3rmax